tercipta 3 gol dalam masa 6 minit sebelum Indonesia bawah 15 tahun mengalahkan pasukan Sweden bawah 15 tahun jom kita saksikan Assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio salam persaudaraan kepada semua kalian yang sudah subscribe channel ini dan sudah bergabung ke dalam channel ini saya mendoakan kalian semoga diberikan kesehatan dimulakan reski dan juga setiap sukses dalam apa jualan bidang yang kalian usahakan guys sentiasa kalian diramati dan di bawah naungan kasih sayang Allah SWT oke guys apa yang kita ingin react pada ini terkait dengan sepak bola kali ini timnas Indonesia bawah 15 tahun highlight dimana dia mendapat kemenangan besar ke atas pasukan Sweden bawah 15 tahun 8-0 guys dan aksinya ini di awal permainan sehinggalah akhir kita dapat melihat dia dapat mencetak 3 gol dalam masa 6 minit guys ini menunjukkan satu skill dan kemampuan permainan tim junior ataupun bawah 15 tahun Indonesia ini bukan calang-calang yang kita boleh perlekehkan ini juga menunjukkan momentum pasukan timnas bawah junior Indonesia ini melahirkan pemain-pemain yang berkualiti di bawah 12 tahun 15 tahun 18 tahun 19 tahun yang kita lihat sebelum ini highlight yang saya buat dan react yang saya buat sebelum ini menunjukkan mereka mengalahkan pasukan-pasukan besar pasukan-pasukan yang terlibat dalam piala dunia di kalahkan oleh pasukan timnas junior ini saya pun kaget guys semenjak saya buat react terkait dengan pasukan remaja atau pasukan junior timnas ini banyak rupanya kemenangan-kemenangan yang mereka perolehi yang kita tidak ketahui umum tetapi dalam video-video di youtube ini dapatlah kita ketahuinya ok guys dari mana channel ini channel ini daripada pencinta bola Indonesia bolehlah kalian subscribe, like, share dan komen channel ini kemudian apa tajuknya guys tonton sekarang 6 Minit Tercipta 3 Gol Indonesia Bawah 15 Tahun Versus Swedia 8-0 tanpa bahasa-bahasa jom kita saksikan video ini Cottonbook Swedia menghadapi wakil swedia noki b-hop if pada laga terakhir grup partboys 15 dotia cup 2022 di SKF Arena tim LKG SKF Indonesia bermain tanpa beban bahkan skuad racikan Jum'haris Saleh mampu unggul cepat lewat aksi Raka Cahayana Rizky gol pertama belum genap berumur 1 menit baru 1 minit guys gol pertama teksita melalui pemain Indonesia 2 minit berselam gol kedua ini aksi ball 15 tim LKG SKF Indonesia memperbesar margin skor gol ketiga tandukkan Muhammad Ridho Julian pada babak pertama ditutup dengan gol yang tercipta dari kaki Muhammad Fakih Ashar pada menit ke-21 4-0 memasuki babak kedua tim LKG SKF Indonesia bermain menekan dan berhasil membuat pertahanan lawan kewalahan pada menit ke-29 ekskusi penalti Korek Kautsar menambah pundi-pundi gol bagi tim LKG SKF Indonesia tidak disangka guys 5-0 kita saksikan sendiri skill-skill individu 5 menit dan jaringan cantik ya hatrik lagi hasil ini membawa tim LKG SKF Indonesia lolos ke babak 128 besar dengan prediksi juara grup 4 prediksi juara grup 4 ya oke itu tadi highlightnya guys memang terbaik lah 8-0 guys kita ulas selepas ini terbaik pasukan tim Nas bawah 15 tahun mengalahkan Sweden ya 8-0 guys seawal menit pertama menit ke-2 dan menit ke-4 3 jaringan dilakukan oleh pasukan tim Nas bawah 15 Indonesia ke atas Sweden dalam masa 6 minit tercetak 3 gol dan kemudian separuh masa pertama mendalui 4-0 kemudian separuh masa kedua lagi menambah 4-0 8-0 ini sebenarnya apa yang disajikan atau dipamerkan atau diaksikan oleh pemain bawah 15 tahun tim Nas Indonesia ini sebenarnya kita tidak menyangka ya punya tim Nas jenis ini punya pasukan-pasukan yang cukup terbaik mengalahkan tim-tim yang kita tidak menjangkakan sama sekali tetapi ini terjadi dan kenapa boleh berlaku sedemikian kita menjangkakan dan saya juga menjangkakan kemungkinan pemain-pemain muda ini dia pemikiran mentalnya masih lagi emosinya terkawal ataupun tidak terlalu egois tidak terlalu bangga atas apa yang mereka buat dan itu mendapat momentum kemenangan kepada mereka berbanding kemungkinan dengan tim-tim senior ini perlu kawal kawal emosi lagi ya perlu kawal mental tidak terlalu dengan provokasi lawan dan kita harus fokus kepada bola di atas padang itu yang memungkinkan mereka mendapat kemenangan yang begini besar sekali guys ok dan sebelum itu kita ketahui bahwa pasukan remaja ataupun pasukan junior Indonesia ini banyak yang telah melakukan kemenangan-kemenangan ke atas pasukan Eropa pasukan di luar daripada Afrika pun ada ini satu berita yang mengemerakan kerana kita ketahui bahwa pasukan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia bawah 20 tahun pada tahun dah depan jadi ini adalah pelapis-pelapis yang akan menerajui pasukan untuk Piala Dunia tahun depan di Indonesia dan kalau ini dapat dilestarikan dikekalkan untuk tim bawah 20 nanti di Piala Dunia tahun depan Indonesia pasti akan dapat menyaingi tim-tim besar seperti Brazil Argentina kemungkinannya daripada Eropa England apa lagi yang bekas-bekas juara ini kemungkinan kita dapat menjadi satu persembahan yang menarik pada Piala Dunia tahun depan tidak lama lagi sampai di situ komentar pada hari ini sekiranya kalian punya pandangan pendapat terkait dengan video dan pasukan jenis ini bolehlah kalian memberi info-info yang terkini di kolom komentar sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang salam silaturahmi maju lasukan untuk negara Assalamualaikum bye